Salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu dalam sesi sekolah sabat 10 menit. Yang pada pekan ini kita akan memasuki pelajaran ke 10 dengan judul persatuan dan hubungan yang rusak. Dari lokasi Saintia, Bumi Serpong Damai saya akan bacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam Roma pasal 5 ayat yang ke 10. Dikatakan demikian, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita masih ingat setelah Pentecostal ketika peribuan orang bertobat dan murid-murid bersatu dengan satu misi, satu program untuk deklarasian Injil Tuhan, maka mereka semua membajukan pekerjaan Tuhan. Banyak hal yang dicapai. Namun setelah itu yang terjadi, para pemimpin gereja dan anggota secara individu menghadapi tantangan besar. Apa tantangannya? Adanya perpecahan. Kita mengetahui diantara para pemimpin gereja pun berpecah satu sama lain. Bahkan itu membuat mereka menjauh. Cerita dan prinsip-prinsip ini sangat bermanfaat baik gereja pada zaman ini. Yaitu apa? Bila mana pada zaman dahulu ada seperti itu, maka pada zaman sekarang pun kita bisa belajar melalui itu bagaimana mengatasi perpecahan. Nah, pelajaran pekan ini kita berfokus kepada bagaimana memulihkan hubungan dan bagaimana hubungan manusiawi mempengaruhi kita bersatu dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya, satu kutipan dalam paragraf terakhir hari sampai petang dikatakan, Dengan demikian, orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Yesus mengatakan apa dalam Yohannes 13.35? Kalau kamu saling mengasihi, maka kamu adalah apa? Murid-muridku. Itu sebabnya dibuka pelajaran hari Minggu dengan memulihkan apa? Persahabatan. Bagaimana memulihkan persahabatan? Kita harus ingat bagaimana Paulus dan Barnabas berkerja sama. Mereka bersaksi tentang Yesus. Tetapi mereka memiliki kesaksian atau perselisihan yang berbeda hanya karena seorang penakut yang bernama Yohannes Marcus. Satu sisi, Paulus tidak mentolerir ketakutannya ketika mereka sedang menginjil dengan Barnabas, maka Marcus lari ke rumah karena ketakutan. Namun di sisi lain, Barnabas berperan abad lain. Dia katakan, ah masih anak-anak, masih anak muda. Jadi normal dia ketakutan. Itu yang kita bimbing. Yang bernama setakutkan, ia merasa cemas kalau Marcus meninggalkan pekerjaan kependetaannya. Hanya karena apa? Karena omongan dari si Paulus. Dan Alpha Omega menulis dalam Jilid 7.44 dikatakan, Ia merasa cemas dan ingin agar Marcus tidak menilai pekerjaan kependetaannya karena ia melihat di dalamnya kesanggupan yang akan melayakan dia untuk menjadi pekerjaan yang berguna bagi Kristus. Akhirnya setelah Paulus dan Barnabas berembuk, akhirnya Paulus pun menerima siapa? Menerima Marcus. Dan akhirnya Marcus pun dibawa kemana? Kemana mereka pergi hingga menjadi pengkhutbah muda yang sangat luar biasa. Artinya apa? Rekonsiliasi antara Paulus, Barnabas, dan Marcus membawakan hasil yang positif. Itu sebabnya di gereja pada saat ini juga. Ketika ada perselisihan, ada permasalahan, rekonsiliasi merupakan hal yang apa? Yang patut diambil. Dan jangan bawa terus, pendam terus, perselisihan rasa sakit hati itu keluar. Itu sebabnya pelayanan Paulus diperkaya oleh seorang pekerjaan muda. Nanti kita melihat bagaimana nanti Timotius juga menjadi apa? Pekerjanya yang luar biasa. Sehingga apa? Ketika semua bersatu, tidak ada lagi perbedaan. Sama seperti pelayanan hari Senin, ketika seorang budak bernama Onesimus yang bertemu dengan Paulus ketika dia di Roma, di penyerahkan di Roma. Akhirnya diakui oleh mereka, yaitu Paulus bawa dia lah apa? Saudara, saudaraku. Itu sebabnya Filemon mengatakan dia saudaraku. Apa yang terjadi? Seorang budak kena tahu benen, tidak bebas, bisa ditangkap kembali saja. Namun, ketika Paulus melihat hubungannya sangat penting, maka gereja, gereja di Kolose pada saat itu, dengan seorang rasul itu Filemon, mengatakan bahwa dia apa? Saudaraku. Dari seorang budak menjadi apa? Menjadi anak. Intinya adalah, ketika Onesimus bisa memiliki masa depan yang lebih baik, bisa dipulihkan hubungan dari seorang budak menjadi anak. Maka, Paulus menekankan bahwa kita pun sekarang merupakan rekan sekerja siapa? Rekan sekerja Allah. Di mana tidak ada perbedaan. Bahkan di bagian terakhir, paragraf keempat, dikatakan, Paulus begitu bersungguh-sungguh bersikeras dalam keinginannya untuk melakukan rekonsiliasi di antara mereka, sehingga dia bersedia membayar dari kantong sendiri masalah keuangan apapun yang mungkin timbul dari apa yang terjadi di antara dua orang percaya dalam, Yesus, total komitmen, totalitas. Itu yang ditunjukkan oleh siapa? Oleh Paulus. Yang penting apa? Semua bersatu. Lalu, hari selasa, dikatakan, karunia rohani untuk persatuan. Apa yang terjadi? Ingat, gereja Korintus memiliki masalah dalam apa? Prinsip-prinsip. Di mana ada perbedaan pendapat. Yaitu apa? Ada yang berpikiran bahwa saya lebih penting dari yang lainnya. Namun ingat, Rasul Paulus menekankan dalam buku 1 Korintus 3.5-11 adalah apa? Bahwa kita semua rekan sekerja. Ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Allah yang memelihara dan memberikan pertumbuhan. Artinya apa? Paulus mengatakan, Aku menanam, Apolus menyiram, Allah memberikan pertumbuhan. Intinya, kita semua rekan sekerja siapa? Sekerja Allah. Allah memahami kita untuk bersama, bukan bersaing. Setiap orang percaya diberikan oleh Allah untuk bersama dalam pelayanan kepada tubuh Kristus dan melayani masyarakat. Dengan katakan, jangan seorang menggab diri lebih hebat dari yang lainnya. Ketika kita mempunyai visi, misi untuk meneklasikan Injil Tuhan, maka kita semualah sama penting di depan Tuhan. Entah sudah menjadi kepala, tangan, hidung, telinga, kaki, ataupun itu. Sama pentingnya. Bahkan, dikatakan, pada paragraf terakhir, hari Selasa dikatakan, sewaktu kita bekerja dalam lingkup pengaruh yang Kristus berikan kepada kita, kita akan menemukan soal sukacita dan kepuasan dalam kesaksian kita bagi Kristus. Pekerjaan kita akan melengkapi usaha anggota lain dan kerja Kristus membuat langkah-langkah hebat dan kerjaan Allah. Artinya apa? Bersatu bekerja, maka kepuasan dan keruhannya akan semakin apa? Semakin dipulihkan. Sehingga, pengampunan akan bisa kita berikan. Ingat, dalam pekerjaan ini seringkali ada silang pendapat, ada masalah. Namun, pelajaran Rabu menekankan, bagaimana kita boleh mengampuni seseorang yang boleh jadi berbuat jahat kepada kita. Salah satu kata yang paling sulit dilakukan orang adalah pengampunan atau mengampuni. Bahkan dikatakan, kalau ada seorang salah, cenderung kita akan menjudge dia hingga lama. Ingat, paragraf kedua Hari Rabu mengatakan, bagian B, dalam Kristus kita berdamai dengan Allah pada saat kita masih berdosa. Pertobatan dan pengakuan kita tidak menciptakan pendamaian. Kematian Kristus Kiyos Halib yang menciptakan pendamaian itu. Bagian kita adalah menerima apa yang telah dilakukan untuk kita. Artinya apa? Ketika kita telah menerima berkat pengampunan, maka kita pun harus mengampuni orang lain. Kenapa? Karena pengampunan sangat penting untuk kerohanian kita. Bahkan dikatakan, dalam berdoa dibutuhkan pengampunan. Kalau saudara belum mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, maka doa-doa Anda akan apa? Tidak akan dijawab. Kenapa? Karena ketika saudara telah mengampunan atau melepaskan orang lain dari bebannya, dari hukumannya, maka saudara bisa mengikuti apa yang diseladankan itu apa? Mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang berbuat kepada mereka. Dan sebagai kesimpulan, dan juga pada hari Kamis, bila mana saudara melakukan hal tersebut, maka pemulihan dan persatuan akan terjadi. Ingat, pemulihan. ada orang salah, kita pulihkan. Ada konflik, kita pulihkan. Bagaimana? Dalam konteks jemaat, dalam konteks buku Matius, maka dikatakan apa? Ketika ada orang bersalah, bicara lampat mata. Setelah itu, ajak satu-dua orang tua-tua jemaat. Dan setelah itu, apa dikatakan? Ajak apa? Ajak jemaat. Dengan kata lain, apa yang saudara katakan adalah bahwa pemulihan dan persatuan harus kita lakukan. Dan tempat itu memasalah jika ada seperti itu kepada Tuhan sendiri, melalui apa? Melalui jemaatnya. Sehingga apa? Harapan akan terjadinya, pemulihan dan persatuan akan boleh terjadi. Ingat, di jemaat saudara, boleh jadi saat ini ada konflik. Di jemaat saudara, boleh jadi ada perpecahan. Apalagi musim pemilihan penggawai jemaat pada saat ini. Boleh jadi ada yang berlomba untuk mendapatkan posisi tertentu. Ingat, ketika saudara memerendahkan hati, melayani Tuhan, memaafkan, mengampuni, maha konflik tersebut akan boleh saudara hindari. Itu sebabnya, Ellen Joyet menulis dalam Select Messages 1 halaman 175. Hari Jumat, pelajar pertama dikatakan, ketika para pekerja memiliki krisis yang tinggal dalam jiwa mereka, sendiri, kita semua, ketika semua cinta diri telah mati, ketika tidak ada persaingan, tidak ada perselisihan, memperkenalkan kekuasaan, ketika persatuan ada, ketika mereka menguruskan diri mereka sendiri, sehingga kasih satu sama lain terlihat dan dirasakan, maka hujan anugerah dan roh kudus pasti akan terjadi pada mereka, karena janji Allah tidak akan pernah gagal. Sedikit, sedikit. Persatuan harus apa? Harus dicapai. Dan persatuan harus tidak kenakan. Terpuji nama Tuhan, karena perjalanan ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita sama-sama tutup kepala dan berdoa. Bapak di sorgah, terima kasih Tuhan. Kami telah diajak untuk melihat, bagaimana persatuan dalam jemaat sangat dimiliki. Bagaimana roh kusali mengampuni, sangat diperlukan. Dan pemulihan, itulah yang kami butuhkan. Berkati hambamu, sahabat kami di tempat ini, dan juga para pemirsa, dimanapun mereka berada. Terpuji nama Tuhan, dan berdoa. Amen. Terima kasih.